Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahabat Strabis TV Berjumpa lagi dengan saya Lulis Alma Dalam program UKM Juara Nah untuk bincang-bincang kali ini Dengan tamu kita dari Cimahi Seorang pengusaha dari Cimahi Kita akan gali apa dan bagaimana Suka-duka tentang cerita dari Seorang pengusaha Cimahi ini Siapakah dia? Yuk kita bertanya Langsung saja Halo apa kabar Assalamualaikum Terima kasih sudah datang di Strabis TV Saya ingin berbincang-bincang dengan Tepet Tentang seputar usaha Tepet Nah ini gimana nih Para sahabat Strabis TV ingin tahu banget Kenapa ini ada redup PAU namanya gitu ya Nah PAU ini bagaimana usaha awalnya Seperti apa bisa Tepet ceritakan Untuk sahabat Strabis TV Assalamualaikum Nama saya Bu Farah Saya tinggal di Kota Masraya 97 Cimahi Saya UKM Cimahi Utara Awal dari usaha saya Pertama tuh gak langsung ke sini ya Ke PAU dulu ya Sebelumnya ya Sebelumnya Banyak perjalanan hidup Perjalanannya cukup panjang ya Sebelum menjadi brand PAU ini Seperti apa Pertama Penasaran Pertama saya Jualan basotahu dulu Di Sotomakassar Udah berbagai lika-liko deh Itu produksi sendiri juga Iya Pertamanya tuh Jus juga Udah gitu Ya Biasalah Ya kalau udah lagi ngontrakan Pas udah ini kan gak dikontrakin Oh udah lagi laku-lakunya Ternyata lagi dikontrakin Iya gak diperpanjang Ya udah Selanjutnya ke Beralih lah ke rumah Cari-cari usaha apa Pertama tuh Kerupuk lah Apalah Dikemas gitu Dikemas Saya ditipin Dimukusin kecil-kecil Dan ditipin ke warung-warung Ternyata Terlalu banyak ya Mungkin kerupuk ya Udah gitu Saya gali lagi Apa gitu ya Yang belum ada gitu Yang masih jarang Jadi terus Pertama Pertama saya sih Kerupuk ini dulu Kue garpu dulu Kue garpu Kue garpu yang ini ya Pertama bikin tuh Ini produksi dari Ibu Para Kue garpu Ini unik banget nih Kue garpu Dibikinnya Menggunakan Garpu ya Iya Zaman dulu kan pake Pake garpu Alat bantunya ya Sekarang ada lagi cetakannya Yang Plastik gitu Tapi tetap Kita harus Ini gak pake mesin sih Jadi manual 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 ya Nah itu bisa terciptanya Produksi dari Kue garpu itu sendiri Seperti apa nih perjalanannya Perjalanannya Prosesnya lumayan juga ya Hampir 2-3 tahun lah Banyak masukan juga Gak langsung jadi Se-nge-prose Sekarang gitu ya Banyak masukan dari Orang-orang yang Konsumen Ini pake ini Pake ini gitu Jadi kita harus mendengarkan Pasar juga ya Konsumen juga ya Pertama keras kan Seperti apa Seperti apa Kita terus berinovasi Untuk mendapatkan hasil yang Yang Sudah pas Yang disukai oleh masyarakat ya Nah kemudian Untuk yang Kue garpu ini Itu prosesnya Berapa lama Dan Apa namanya Berapa Dari Bahan yang Misalkan 1 kilo Misalkannya Itu jadi berapa Ini Kalau Berapa bungkus Setelah dikemas Kalau yang Kurang lebih 16 pack ya 16 ya Dari 1 kilo terigu itu Menjadi 16 pack Yang gini Yang kue garpu 150 Isi 150 gram Jadi 6 pack ya Nah ini kan Produksi itu Biasanya berapa lama tuh Lumayan sih Kalau pertama Lama banget Tapi kalau udah Biasa Karena kita udah Jadi cepet ya Udah bisa Sejam 2 jaman lah Sudah bisa Dengan packingnya Atau masih Belum Itu baru Hanya nyetak Oh masih Cetak Belum ke penggorengan Dan ini sebagainya Itu ya Penggoreng pun Ada Yang manis Jangan terlalu panas Apinya Prosesnya seperti itu Yang asin Bisa biasa aja Lumayan juga sih Jadi harus Lebih teliti lagi ya Pada saat Proses produksi itu Menggoreng Itu utama Nah sekarang Tercipta Brand Pau Nah ini Gimana nih Bisa Namanya Pau Seperti apa Pau tuh Awalnya Dari nama anak saya Pauzan yang bungsu Dulu gak bisa bilang Pauzan Bilangnya Pau Pau Gitu Ya udah deh Pau aja Terinspirasi dari nama anak Yang tidak bisa menjemputkan Pauzan Tapi Pau Pau Gitu Ya udah Nama panggilan Pau Gitu Ya udah lah Cobain aja Pau Gitu Dan alhamdulillah Sudah Jadi Terutama di UKMC Mahi ya Brandnya udah Pau Nah brand ini Sudah Di Daftar Haki Lagi proses Sudah proses Kemudian Halalnya Halal semua Udah PIRT Halal Kue garpu Sistik Udah Udah ada Alhamdulillah Jadi Produksi dari Ibu Farah ini Dengan brandnya Pau ini Sudah Legalitasnya Alhamdulillah Sudah terpenuhi Baik itu PIRT Kemudian Halal Dan juga Uji nutrisinya Sudah terpenuhi Aduh luar biasa Banget ya Jadi Yang hakinya Pau ini sendiri Sedang proses Dan Alhamdulillah Berarti Sudah Ini ya Apa namanya Lolos Sudah lolos Kalau sudah Dalam proses Haki Oke Si Pau ini sendiri Kemasannya Seperti ini Ini Berapa gram Kalau Kue garpu 150 gram Kalau yang Sistik 100 gram Jadi Kemasannya Cukup ringan Mudah Sekali Apa namanya Baik anak Atau dewasa Dengan kemasan Seperti ini Kan Konsumsinya Enak gitu ya Dibawahnya Kan Suka ada Kemasan yang besar Mungkin Agak repot Kalau ini kan Bisa masuk Pas juga ya Terus Kemudian Di usaha Yang Sekarang Dijalani Seperti ini Kan ada Liga-liga Dan lain Sebagainya Nanti kita Ceritakan Lebih jauh lagi Ke para Sahabat Stravis TV Oke Sahabat Stravis TV Nanti kita akan Bergincang-bincang Lebih Dalam lagi Setelah Yang Lengah Berikut ini Selamat menikmati